Halo, Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang sangat cederhana Ini adalah uret daging sapi yang mau dimasak bumbu rawon Bumbu instan ya teman-teman, ada wortel dan lobak putih untuk campurannya Hasilnya benar-benar empuk, sedap, mantap, cocok buat menu keluarga ataupun ide jualan Nah ini dia, kalian kepingin tahu bagaimana cara masaknya Biar empuk dan enak, yuk ikuti terus videonya Mbak Putri Sampai selesai ya, sambil menonton video Mbak Putri Pastikan juga tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mbak Putri Yuk langsung kita melihat bagaimana cara Mbak Putri memasaknya Nah teman-teman, tahap pertama ini urat daging sapinya sama Mbak Putri sudah dicuci bersih Dan dipotong seperti ini, sesuaikan dengan celira kalian masing-masing ya Ini benar-benar bersih Untuk langkah selanjutnya, siapkan alat apa saja yang kalian punya Didihkan air secukupnya untuk merebus ya Terus masukkan jahe untuk menghilangkan bau apap dan mempercepat empuknya teman-teman Nanti benar-benar empuk ya hasilnya Seperti ini Terus masukkan bahannya semua Didihkan kira-kira 10 menit Nanti keluar busa dan kotorannya di atas teman-teman ya pada permukaannya Sesudah itu, matikan kompor Cuci bersih tiriskan untuk digunakan nanti ya Nah teman-teman inilah bahan-bahannya Sama Mbak Putri sudah disiapkan rapi banget ya Nah pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera Nah ini adalah lobak putih dan wortel yang dipotong besar-besar ya Pesan Mbak Putri, kalau kalian mau memasak jangan dipotong terlalu kecil Biar tidak hancur dan menjadi enak Cantik disajikan Terus ini ada bawang perinya yang dipotong panjang-panjang juga Terus ini urut sapinya yang sudah direbus seperti tadi ya Nah ini dia Nah inilah bahannya ya teman-teman Yuk kita melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri Nah teman-teman inilah bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Bumbunya amat sangat simpel Berprinsip pada cara masak yang benar akan membuahkan hasil yang enak ya teman-teman ya Nah saya sebutkan satu persatu Di sini ada penyedap rasa Kalau kalian tidak suka bisa di skip Kecap asin gunakan secukupnya Ini Mbak Putri memakai bumbu instan Rawan ya dari bembu ya Kalau kalian menggunakan produk lain juga bisa ya teman-teman ya Terus di sini ada serai Ada jahe dan daun jeruk Ada bawang merah dan bawang putih yang dipotong tipis-tipis Ada santan kara Minyak goreng gunakan secukupnya Garam dan gula Nah teman-teman inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk lebih jelasnya silahkan cek di kolom deskripsi ya Yuk kita langsung memproses berikutnya Nah teman-teman pelanggan selanjutnya Siapkan alat apa saja yang kalian punya Di sini Mbak Putri melakai tepon kecil Taruh minyak secukupnya Panaskan untuk menggoreng bawang merah dan bawang putihnya dulu Nah ini kita goreng dulu Goreng hingga layu dan berbau harum ya teman-teman ya Tidak perlu crispy Jadi untuk biar harum saja ya Nanti dimasak ada rasa fast tersendiri Nah ini lanjutkan sampai dia benar-benar layu dan berbau harum ya Yuk kita tunggu dulu Nah teman-teman Langkah berikutnya Setelah kita menggoreng bawang merah dan bawang putih Siapkan alat apa saja yang kalian punya Di sini Mbak Putri memakai panci ya teman-teman ya Untuk merebus atau memasaknya Nah didihkan air secukupnya Sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing Masukkan ini urat sapi yang sudah kita rebus sebentar ya Nah sekarang kita masukkan dulu Wah ini benar-benar enak banget teman-teman ya Jadi urat sapi tidak hanya untuk bakso saja Dimasak seperti ini enaknya setengah mati ya teman-teman ya Apalagi nanti kuahnya kita bikin kuah mie Wah benar-benar enak ya Nah seperti ini Bersihkan teman-teman kalau kita rebus dulu Seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Masukkan semua Masukkan bahan yang lain Ini ada dan jeruk, serai, dan cahenya Kita masukkan juga Kecap asin Penyedap rasa Bumbu rawat instannya Ini gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya teman-teman ya Maksudnya secukupnya ya Karena Mbak Putri ini masaknya dalam porsi besar Ini Mbak Putri memakai dua bungkus Ya dua bungkus seperti ini Wah harum banget teman-teman Seperti ini Kalau sudah seperti ini Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita rebus Sorry Yang sudah kita goreng Ini layu dan berbau harum Jadi seperti ini ya teman-teman ya Jangan sampai crispy Kalau crispy Nanti rasanya lain teman-teman ya Nah seperti ini Kalau sudah taruh sedikit gula dulu Untuk garamnya nanti dulu teman-teman ya Taruh gula ini kira-kira Dua sendok teh Atau gunakan secukupnya ya Seperti ini Sesudah itu Didihkan Kalau sudah mendidih Kecilkan api Memakai api kecil Sampai setengah matang ya teman-teman ya Kalau sudah setengah matang Kita masukkan wortel Dan bahan-bahan yang lain Nah sekarang kita tunggu dulu ya Nah teman-teman Ini sudah mendidih ya Kalau sudah mendidih seperti ini Kecilkan api Dengan memakai api kecil Sampai setengah matang Baru kita masukkan bahan yang lain ya Nah sekarang kita tunggu dulu Sampai dia setengah matang Untuk melanjutkan proses berikutnya Nah teman-teman Ini sudah mendidih ya Wow harum banget Nah untuk langkah selanjutnya teman-teman ya Kita masukkan bahan-bahan yang lain Seperti ini Wortel dan lobak putihnya Masukkan semua Terus tunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih Kecilkan api Dengan memakai api kecil Rebus sampai dia empuk ya teman-teman ya Jangan terlalu empuk dulu Karena masih ada bahan-bahan yang lain Yang harus kita masukkan Nah ini dia seperti ini Kita masukkan semua Baru kecilkan api Atau dididihkan dulu Baru kita kecilkan api Tunggu sampai benar-benar Benar-benar empuk Tapi tidak terlalu empuk Teman-teman ini bahan-bahan yang sudah empuk ya Mulai dari urat Daging sapinya bersama lobak putih Dan wortelnya empuk Juga harum banget teman-teman ya Nah untuk langkah selanjutnya Kita akan masukkan bahan yang lain Nah ini harum sekali Sekarang kita masukkan ini bawang perinya ya Kita rebus bersama-sama Sesudah itu Masukkan santan karanya Nah kalau kalian menggunakan Bisa menggunakan santan fresh ya teman-teman ya Karena bahag putri sulit untuk mendapatkan kelapa Jadi memakai instan seperti ini Tetapi tidak mengurangi rasa Tetap enak dan harum sedap Nah seperti ini Untuk langkah selanjutnya Besarkan api lagi Didihkan Aduk Jangan lupa diicipi ya teman-teman ya Kalau sudah seperti ini Didihkan sebentar Kira-kira ini bawang perinya Matang saja ya teman-teman ya Kalau sudah seperti ini Kita tambah sedikit gula Dan garam Jangan lupa diicipi juga Nah ini 2 sendok teh gula pasir Aduk hingga rata Sampai benar-benar rata Dan rasa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya Kalau sudah seperti ini Tutup lagi Tunggu sampai benar-benar Ini bawang perinya empuk Tapi jangan terlalu lama Karena kalau kita memakai Santan instan Tidak boleh mendidih terlalu lama Yuk kita tunggu dulu ya Nah teman-teman Inilah hasil dari Mbak Putri Memasak Urat Eging sapi Atau urat sapi Lobak putih Dan wortel Bumbu Rawon Nah ini dia Ini benar-benar enak Sedap Harum banget teman-teman ya Apalagi kalau sudah Dipaburi dengan Daun berambang Seperti ini Wow Nikmat banget Nah teman-teman Sampai disinilah resep dan video Mbak Putri Semoga resep dan video Mbak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah Cekatan resep di tengah-tengah Keluarga tercinta kalian semua Terima kasih teman-teman Atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman yang Baru menemukan channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan video-video Terbaru dari Mbak Putri Sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!